Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa DPRD Provinsi Jambi Senin pagi menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 dengan agenda penyampaian penjelasan oleh Gubernur Jambi. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna sesuai dengan hasil rapat badan musyawara DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 30 Juni 2022, yaitu penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dengan pimpinan sidang yaitu Wakil Ketua DPRD Jambi, Burhanuddin Mahir, dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi beserta anggota Dewan yang terhormat pada Senin 12 Juli 2022 pagi di Gedung DPRD Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Burhanuddin Mahir menyampaikan pembahasan ranperda ini mengacu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dalam bab 8 huruf A angka 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Hasil pembahasan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk pembahasan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021, Gubernur Jambi telah menyampaikan ke DPRD Provinsi Jambi melalui surat tanggal 21 Juni 2022 perihal penyampaian ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021, Gubernur Jambi telah menyampaikan kepada DPRD Provinsi Jambi melalui surat nomor 188.342-1555-BK UDA Strip 6.1 Garim 6 Romaudi Garim 2022, tanggal 21 Juni 2022, perihal penyampaian ranjangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Selaku pimpinan sidang, Burhanudin Mahir mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi yang telah menyampaikan penjelasan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Penjelasan ranperda tersebut akan dijadikan bahan pembahasan oleh fraksi-fraksi yang akan disampaikan pada agenda rapat selanjutnya, Kamis 14 Juli 2022. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.